Pada video kali ini, akan dibahas tentang sistem pengereman dari sepeda tua merek Fongers. Video ini diambil berdasarkan situs Fongers milik pakar Fongers Dunia Josritval. Jangan lupa bagikan video ini dan subscribe ya. Fongers selalu memperhatikan rem pada sepedanya, di mana sepeda kelas negara Inggris dijadikan acuan. Tidak mengherankan jika perkembangan sistem pengereman negara Inggris diikuti secara luas. Kami memberikan gambaran singkat. Sebelum tahun 1902, Freewell tidak ada dan sepeda terhenti dengan menerapkan, melawan throttle, pada pedal dan menerapkan remband pada roda depan. Sekitar tahun 1900, rem telek diperkenalkan di Inggris. Yang dengannya lebih banyak gaya pengereman dapat diberikan daripada dengan rem pita. Sekitar tahun 1903, Fongers mulai memasang sistem ini. Pertama hanya di roda depan, dan tak lama kemudian juga di belakang. Pada tahun 1904, sistem pengereman boden yang canggih hadir di pasaran. Mekanisme yang mengoperasikan engsel dengan bantalan rem melalui pegangan pada setang dan transmisi kabel. Sistem mahal ini jarang digunakan di Belanda. Pada tahun 1908, Fongers memperkenalkan sistem rem pelek yang dioperasikan dengan batang buatannya. Di mana batang berputar ke belakang dalam tiga cam pada rangka. Dari tahun 1909, pada tahun 1908 masih tentang tali pada rangka. Rem belakang terletak di bawah sadel di sini. Yang kurang rentan daripada pemasangan yang lebih murah pada Cainstai. Kaliper rem memiliki profil U. Sistem yang indah ini dipasang hingga tahun 1927 dan kemudian digantikan oleh sistem yang lebih baik. Di mana lengkungan rem berbentuk tapal kuda berputar pada cam tetap di gerpu depan dan seatais. Karena suspensi ini, bantalan rem kurang bermain dalam posisi ditarik dibandingkan dengan sistem lama, di mana kaliper rem bergerak naik turun dalam tabung. Batang sekarang digantung di engsel dengan mata terbuka, dengan pegas daun kecil untuk keamanan. Sistem yang indah ini jarang digunakan di Belanda karena permintaan akan sepeda mahal, di mana sistem ini dipasang, menurun tajam pada akhir tahun 1920-an. Di Indonesia, sistem pengereman ini jauh lebih umum. Permintaan untuk sepeda mahal di sana tetap konstan, bahkan sekarang model Fongers yang lebih mahal ditemukan di sana daripada di sini. Pada tahun 1935, sistem berpemilik ini dipasang untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, rem pelek sederhana, di bagian belakang Cainstai, dipasang pada model murah dan rem tromol dari Sturmei Archer, diperkenalkan pada tahun 1929, lebih unggul. Rem ini dapat diandalkan dan membutuhkan sedikit perawatan. Fongers menjadi importer SA pada tahun 1932 dan karena itu memiliki kepentingan ganda untuk memasang rem yang agak lebih mahal ini. Ini sering terjadi dalam kombinasi dengan hub 3 kecepatan dari merek yang sama. Sebelum Perang Dunia II, Fongers memasang beberapa hub rem Koster Brake. Dalam banyak kata sistem pengereman ini, sangat umum di Belanda, tidak disarankan karena dianggap tidak aman untuk dioperasikan. Sejauh hub rem dipasang, ini biasanya salinan dari merek Jerman Torpedo. Pada 1950-an, hub rem tetap maju pada model yang lebih murah. Pada awal 1960-an, Fongers juga memasang varian hub yang lebih murah, misalnya Favorit. Rem pellet dan tromol tetap menjadi sistem pengereman yang disukai sejauh menyangkut Fongers. Terima kasih telah menonton!